Oke, karena sudah jam 16 lebih 11 waktu Indonesia Barat, kita akan mulai saja materinya oleh Ustadz Alfad Arifai. Tapi sebelum itu, kita akan perkenalan dulu mungkin ya mengenai profil dari Ustadz Alfad ini siapa. Ustadz Alfad ini lahir di Kuningan, tanggal 7, bulan 9, tahun 1997. Agamanya sudah pasti acaranya, ini agama Islam, insya Allah agamanya juga Islam, bukan insya Allah lagi, tapi sudah pasti Islam. Alamatnya sekarang, domisilinya di Cibinong, di Kabupaten Bogor. Riwayat pendidikannya ini, yang pertama dari SDN Citangtu, SMPN 7 Kuningan, dari Man 1 Kuningan, terus terakhir ada STIQ Al-Mutajam, lulus tahun 2019. Sedangkan pendidikan non-formalnya, dari Al-Palah Center Jakarta, Yogyakarta Quranic Center, pada Rumah Tilawah Bersanad, Imam Ibn Khasir. Sedangkan ada pengalaman beliau selama ini, ada beberapa pengalaman. Yang pertama ada di Bisi Tarbawi, OSTQ Al-Mutajam, Al-Mutajam Kuningan, 2017 sampai 2018. Yang kedua ada pengurus pejuang subuh chapter Kuningan, tahun 2017 sampai 2018. Ada mudir Rumah Quran Darul Fad, tahun 2018 sampai 2019. Ada mudir R.T. Terastufad, Rumah Quran Terastufad, dari 2020 sampai 2022. Sekarang yang kelima, Sekretaris Metode Tilawati, chapter Kuningan. Yang keenam, Divisi Pembinaan PPA LC Kuningan. Yang ketujuh, dan sampai saat ini, beliau sedang domisili di Wogor, itu sedang menjadi mudir King Abdul Rahman Al-Khayr. Beliau juga adalah di sini, pewaris sanat Kiraat Imam Hapes. Ada pewaris sanat Matan Tufatul Atpa. Ada Quran Recepter. Ada Certificate of Nilawati Method. Ada Askar Kauni Method. Ada Ponder, IATIM Planner. Nah, insya Allah, untuk kenalan lebih dalamnya, mungkin bisa di-follow Instagram-nya. Dari Alfat Arrifai. Silahkan, Ibu, Bapak, semuanya, barangkali mau mengenal lebih jauh aktivitasnya, dan sebagainya. Silahkan bisa di-follow dari Alfat Arrifai. Double R, ya. Alfat Arrifai. Ibu, Bapak, semuanya, mungkin cukup dulu untuk memperkenalkan dari pemateri kita pada sore hari ini. Insya Allah, kita akan mulai langsung pada acara intinya, yaitu materi, bagaimana cara menjadi hamba kesayangan. Hamba kesayangan ini adalah jalan untuk menemukan bahagia dunia dan akhirat. Kepada Ustaz Alfat Arrifai, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah suara Ustaz Alfat terdengar? Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Allah. Terima kasih. 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 keinginan. Inginnya kita tadi tuh kita mulai tepat waktu ya kawan-kawan ya jam 4 harusnya udah mulai tapi kodar Allah Allah mungkin punya keinginan yang lain ya. Jadi antara inginnya kita dengan inginnya Allah itu bertemu dan pasti ketika bertemu keinginan Allah itu yang terbaik. Maka kawan-kawan yang sudah bersabar menunggu mudah-mudahan sabarnya ini dicatatkan sebagai amal baik karena sudah bersabar menunggu dan mudah-mudahan ya kita sama-sama berharap dulu mudah-mudahan duduknya kita dicatatkan oleh Allah walaupun kita lewat zoom, lewat virtual kita sama-sama berharap, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan. Duduknya kita ini dicatatkan sebagai duduknya diantara duduknya orang-orang yang berada di taman syurga. Amin ya Rabbul Amin tempat dimana Allah mencurahkan segala rahmatnya, tempat tempat dimana Allah menurunkan kasih sayangnya tempat dimana Allah menurunkan maghfirahnya dan tempat dimana Allah menurunkan sayap-sayap malaikatnya menaungi kita semua dan tentunya nanti mudah-mudahan dengan bangga Allah menyebutkan sama kita satu persatu dihadapan makhluknya yang jadi ini adalah diantara fadilah para penuntut ilmu dikatakan para penuntut ilmu itu ya seseorang yang duduk di majelis ilmu dikatakan oleh nabi itu seperti duduknya orang-orang yang berada di taman syurga maka kalau kita ingin menikmati syurga yang sesungguhnya maaf kalau kita ingin menikmati syurga sebelum syurga yang sesungguhnya sering-sering hadirlah di majelis ilmu ada tiga keutamaan kata nabi satu diturunkan rahmatnya kepada Allah kasih sayang Allah yang tidak semua hamba-hamba yang Allah ciptakan itu mendapatkan rahmat Allah jadi mudah-mudahan dengan wasilahnya kita berada di majelis virtual ini Allah turunkan rahmatnya untuk kita semua yang kedua kata nabi orang-orang yang duduk di majelis ilmu dikatakan adalah orang-orang yang nanti akan diturunkan magfirah Allah ampunan Allah jadi kan kita ngaku ya banyak dosa amalnya masih receh dosa kita itu miliaran jadi mudah-mudahan selepas kita keluar dari zoom virtual ini Allah hapuskan semua dosa-dosa kita amin dan yang ketiga kata nabi taman syurga yaitu menjelis ilmu tempat dimana Allah menaungkan sayap-sayap malaikatnya ini pertanda keberkahan kalau kata guru saya itu ketika kami belajar kitab ta'alim-ta'alim itu dikatakan bahwa saking malaikat itu ta'zim kepada para penuntut ilmu para malaikat itu sampai kemudian menurunkan sayapnya dalam rangkaian